Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student, how are you today? I hope you are fine and healthy Anak-anakku kelas 5, hari ini ustazah akan menyampaikan materi yang ada di tema 2, subtema 2, pembelajaran 6 Yaitu tentang mengambil keputusan dengan musyawara Disimak baik-baik ya dan jangan lupa siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat Nah anak-anak perhatikan gambar berikut Pada gambar tersebut, Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawara Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari Sebelum musyawara dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawara akan dipimpin oleh Edo Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawara dan mencatat hasil musyawara Dari gambar tersebut, muncullah beberapa pertanyaan Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawara? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawara? Dan yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan musyawara? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, mari kita bahas secara satu persatu secara terperinci Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita simak teks berikut Mengambil keputusan dengan musyawara Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama Keputusan bersama yaitu suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh peserta rapat Dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh menguntungkan salah satu pihak Tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan Dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama Dalam pengambilan keputusan, itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting Agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan Nah, apa saja sih nilai-nilai yang mendasar tersebut? Yang pertama, yaitu ada nilai kebersamaan Nilai kebersamaan itu artinya pengambilan keputusan dilaksanakan dengan duduk bersama-sama Dengan tujuan yang sama dan untuk kepentingan bersama Yang kedua, yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat Bebas di sini artinya tidak mendapatkan paksaan dari pihak lain Serta semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya Tetapi pendapat yang diberikan harus logis, masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan Sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak menyinggung peserta lain Yang ketiga, ada nilai menghargai pendapat orang lain Peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain Jika tidak menyetujui, itu wajar tidak apa-apa Boleh membantahnya, tetapi harus menanggapinya dengan sopan Nilai yang keempat, yaitu nilai jiwa besar, lapang dada Dan melaksanakan hasil musyawara dengan penuh tanggung jawab Dalam proses musyawara, kita pasti akan mendengar pendapat yang berbeda Apabila kesepakatan telah diambil Maka kesepakatan itu bukan lagi miliknya pihak yang mengusulkan Namun menjadi milik bersama Maka keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan aturan dalam bermusyawarah Yang pertama, yaitu dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani Yang kedua, yaitu dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan Yang ketiga, yaitu mengutamakan kepentingan umum Yang keempat, yaitu menghargai pendapat orang lain Yang kelima, yaitu keputusan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Dan yang terakhir, yaitu keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tata cara dan persyaratan musyawara Yang pertama, peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah mencapai quorum Apa itu quorum? Quorum yaitu penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah Yang ketiga, yaitu susunan kepanitiaan minimal terdiri dari ketua Notulis Notulis itu adalah pihak yang mencatat jalannya musyawarah dan hasil musyawarah nantinya Serta adanya peserta musyawarah Yang keempat, yaitu setiap peserta musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat Dan yang kelima, yaitu peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain Nah, berikutnya kita bahas tentang cara-cara untuk mengemukakan pendapat Yang pertama, yaitu mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara Yang kedua, yaitu berbicara setelah dipersilahkan Yang ketiga, jika akan berbicara, tunggu pembicara sebelumnya selesai berbicara Yang keempat, yaitu bersikap sopan Dan yang kelima, suara yang dikeluarkan harus jelas Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah Pesan dari Ustazah Jangan lupa setelah ini mengerjakan penugasan yang terdapat di Google Form Ustazah Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh